Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto, Kamis 29 Februari mengunjungi SMP Negeri Dua Curug ke Bupaten Tangerang untuk melihat langsung simulasi makan siang di sekolah. Dalam kunjungannya, Air Langga melihat ada empat kelas yang menampilkan menu makanan sehat dengan komposisi yang seimbang dan menu tersebut melibatkan pelaku usaha makanan sekitar. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk membawa wadah makanan dan botol minum sendiri dari rumah serta tidak dianjurkan menggunakan kantong plastik. Menurut Air Langga, sekolah ini menjadi relawan untuk menyelenggarakan simulasi makan siang karena sebelumnya sudah dilakukan pembiasaan bersama siswa. Ini yang kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas. Dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk bagaimana misi sekolah? Sanitasi sekolah, program bersih, curah sakit, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Air Langga mengatakan, simulasi ini guna mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan program makan siang gratis. Dia berharap bisa melihat tantangan dan hambatan sebelum program tersebut dilaksanakan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.